Kelebihan dari kamera kami, itu kecepatan kamera lalu lintas, kecepatannya 400 km per jam. Kami masih bisa menangkap siapa yang mengomodikannya. Jadi saya menginginkan Jawa Timur dibanding dengan provinsi-provinsi lain, kita menjadi pilot project. Dan Alhamdulillah Ibu Risma sudah mendahului, makanya nanti Ibu Risma akan menyampaikan. Kami sebelumnya juga koordinasi untuk mengundang para bupati dan wali kota untuk hadir. Karena rencana kami, program Etele ini akan semua wilayah bupati di provinsi, di kota maupun di kabupaten secara serentak. Kami nanti akan melibatkan para bupati dan wali kota untuk ikut serta bisa menerapkan program Etele ini di wilayah masing-masing. Dan ini akan menjadi percontohan bagi provinsi-provinsi lain. Jadi ini program ini sangat bagus sekali bapak-bapak ibu sekalian. Jadi saya mengundang ini sosialisasi terutama memang. Dan kita harus ke depan ini kalau mau tertip, memang kita harus mengikuti. Di zaman digital, poin zero ini kita memang harus mengikuti. Manfaatnya sangat banyak. Terutama ya tadi untuk kejahatan juga bisa. Ada kejadian pencurian di sini, dilaporkan cepat. Kita nanti CCTV akan memantau semuanya pergerakan di mana. Dan ini berlaku 1x24 jam. Bukan hanya jam kantor saja. Jadi yang keluyuran malam-malam, kalau mungkin bapak-bapak ibu bukok ini belum pulang-pulang jam kantor, tinggal kontek saja ke komen center. Tolong dipantau dong, ini mobil nomor sekian ada di mana, itu nanti ketahuan. Jadi manfaatnya banyak. Inilah ke depan, saya selaku Kapolda, Jawa Timur, bekerja sama dengan Kapol Rantas. Ingin menerapkan ini dan saya yakin dengan ini sudah tergelar di seluruh kabupaten dan kota. Saya yakin pemerintah akan memberikan apresiasi. Karena apa, mungkin nanti dari menpan terkait dengan penghargaan, zona integritas dan yang lain-lain. Ini juga akan menghindari adanya komunikasi antara aparat dengan masyarakat. Karena ini sudah otomatis kena CCTV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf ini suaranya, semalam teriak-teriak. Selamat pagi, salam. Om swastiastu, namo budaya, salam berbajikan. Yang saya hormati Kakor Lantas Ori Irjen, Bapak Irjen Polisi Dr. Andes Istihano M.H. Yang saya hormati Kapolda, Jawa Timur, Bapak Irjen Polisi Dr. Andes Luki Hermawan M.H. Yang saya hormati Gubernur Jawa Timur yang diwakili oleh Bapak Sekda Provinsi Jawa Timur, Bapak Dr. Heru Cahyano M.H. Yang saya hormati Pangdang 5 Brawajaya, yang diwakili oleh Kasdam, Bapak Brikjen Ing Bambang Ismawan, Yang saya hormati para Porkom Pindah Provinsi Jawa Timur, Yang saya hormati para pejabat Polda Jawa Timur, Yang saya hormati para bubati, alikota, rekan-rekan saya semuanya, Yang saya hormati Kapolres seluruh Jawa Timur hadirin undangan yang saya muliakan. Bapak Ibu sekalian, Tadi sudah dijelaskan oleh Pak Kapolda, Saya menambahkan sedikit saja, Bahwa kamera kami, Itu tiap 15 meter, Ada kamera kami, Di seluruh wilayah Surabaya. Dan Bapak Ibu sekalian, Kelebihan dari kamera kami, Itu kecepatan, Kamera lalu lintas, Kecepatannya 400 km per jam, Kami masih bisa menangkap, Siapa yang mengemudikannya. Untuk kamera keamanan, Itu kecepatannya 80 km per jam, Kami bisa menangkap. Di dalam mobil, Bukan hanya wajah, Gerak-gerik, Kami juga sudah bisa kita pantau. Dan Bapak Ibu sekalian, Itu juga kita hubungkan, Dengan data kependudukan. Jadi begitu ketangkap siapa, Misalkan mobilnya sewa, Tapi terpotret wajah itu, Langsung terkonek dengan data kependudukan, Seluruh Indonesia. Jadi Bapak Ibu sekalian, Terus terang ini, Dulu rasa khawatirin saya, Karena setiap hari, Lebih dari 10 kecelakaan, Ada di Surabaya. Dan dua hari, Tiap dua hari, Ada yang meninggal, Karena kecelakaan itu. Bapak Ibu sekalian, Di samping itu, Adalah untuk keamanan. Tahun lalu, Terjadi kita, Penculikan anak di sekolah, Dikis sebanyak tiga kali. Karena itu, Bapak Ibu sekalian, Seluruh tadi saya jelaskan, Seluruh, Bangunan gedung, Mulai, Mulai kantor, Kampus, Sekolah SD, Masjid, Gereja, Semua ada kamera, Yang itu bisa terkoneksikan, Deluran seluruh kamera kami. Jadi misalkan sekarang, Staff saya mencari saya, Itu cukup ditangkap, Bu Wali dulu, Pakai apa baju, Atau saya pakai kacamata apa, Maka dia akan mengetahui, Jalur saya kemana saja. Jadi karena, Kamera ini sudah terlingkit, Seluruh kota, Sehingga kami bisa, Mengetahui, Terakhir, Itu lewat mana, Kami bisa ketahui, Kami sudah bisa petakan. Jadi Bapak-Ibu sekalian, Nanti kalau ada yang, Misalkan ada pencurian, Kami sudah tahu, Hilangnya terakhir itu dimana. Disitulah titik itu. Kalau dia keluar lagi, Peta itu mengikuti lagi, Ketangkap dengan CCTV, Itu membentuk peta, Membentuk jaringan, Dimana kita berjalan. Jadi Bapak-Ibu sekalian, Kamera ini, Selain untuk, Lalu lintas juga, Bagus untuk, Keamanan. Dan Bapak-Ibu sekalian, Menurut ahli itu, Di dunia itu, Hanya ada tiga, Termasuk di Surabaya. Karena sudah bisa memaduk. Jadi Bapak-Ibu sekalian, Dengan gerai-gerai gini, Kebiasaan kita, Itu kita sudah bisa nangkep. Gak perlu wajah lagi. Mbak, perlu hanya wajah. Misalkan di palsu begini, Dengan gerai-gerai gini, Misalkan dia pakai jengkot, Dia pakai, Apa kacamata, Dia pakai topi, Menipu. Tapi dengan gerai-gerai, Kita sudah bisa nangkep. Jadi itu Bapak-Ibu sekalian, Kelebihan dari, Sistem kami. Karena itu, Bapak-Ibu sekalian, Kalau ingin menggunakan, Silahkan. Memang, Kapasitas, Untuk servernya, Agak, Besar, Dan itu memang butuh, Yang spesial. Spesial. Jadi karena itu, Monggo silahkan. Ini buatan, Staff saya, Kami sendiri. Jadi kalau Bapak-Ibu sekalian, Kami tidak beli, Dari manapun. Murah. Tapi ngerjakannya, Tiap hari, Semacam dua pagi. Monggo Bapak, Kalau misalkan, Digunakan untuk, Apapun itu bisa. Kita bisa gunakan ini. Kecepatan, Berapa dia jalan, Itu kami sudah bisa nangkep. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.